ya selamat datang di channel abaraini rma kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mengganti password router wifi indihome yang pertama itu kalian harus masuk jaringanya dulu ke wifi indihome nya lalu masuk ke chrome dan ketik 192.168.1.1 untuk masuk ke menu login ya setelah sudah di klik go atau telusur kali ini saya sudah diganti password dan untuk passwordnya sendiri yang default itu nanti saya akan ditulis di deskripsi ya teman-teman untuk update-an username sama password pertanggung pertahun 2019 setelah sudah di ketik username dan passwordnya kita login setelah masuk ke menu router seperti ini bagaimana caranya untuk mengganti password router nya untuk mengantisipasi agar para pengguna wv kita itu tidak masuk ke router ini saya ya pastikan ada tangan-tangan yang jahil itu lah kan caranya mengganti itu di manajemen ya manajemen langsung untuk username itu tidak boleh diganti dari cananya sudah seperti itu ya nanti password lamanya password lama itu nanti pas masuk password baru di ketik password baru juga di ketik lalu di apply setelah di apply pasti agar akan keluar menu router ini dan masuk lagi pakai password yang baru di ingat-ingat ya password barunya itu di usahakan sama lah sekarang bagaimana cara setting wv-nya dan cara mengganti password wv-nya itu setelah ke manajemen kita pilih network lalu geser ke kiri pilih network dulu nanti pilih network kiri ada basic sama advance kita klik advance setelah itu nah disitu agar terserah mau diganti password mau diganti nama wv-nya itu apa terserah dan untuk settingan security modenya itu security modenya itu ganti ya harus diganti wv-nya di hilangin soalnya kan banyak yang Android-Android yang gimana lah untuk settingan default ini seperti ini settingan default itu wpa-psk wpa2psk dan ganti aja wpa2psk aja yang seperti saya ini terus passwordnya setelah diganti password setelah sudah diganti password terus di klik apply nanti wv itu pasti akan keluar dan diusahakan setelah sudah diganti password terus passwordnya diingat-ingat itu langsung di klik power di 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 routernya ya yang dari indihome itu jangan jangan di on aja terus agar dimuat ulang semuanya setelah di setelah sudah dimatikan dan nyalakan kembali nunggu sampai dua sampai tiga menit insya Allah lancar jaya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe ya sama like dan jangan lupa bagikan ke teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih